Tidak sesak nafas, sepertinya sudah tidak bergerak. Jadi kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa, kondisi baik-baik saja, semuanya, ya namanya ajal, ya sudah. Manusia kan bisa menghadap kepada sang pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan Almalumah, kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu. Tapi lebih banyak untuk kontak sama Kang dan anak. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 bulan lalu. Terakhir berkait dengan urusan sekolah. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya. Dari Kamarisa, pelajaran terbesar dari Kamarisa. Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai peluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya. Dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri. Dan kami saling menghargai pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara, tetap bersaudara, tetap patah hati. Tapi ya sudah, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya, karena usia kami tidak jauh, hanya 2 tahun setelah. Jadi waktu kecil, pindah-pindah ke kota Minyak. Besar bersama, temannya juga tidak jauh beda. Dan itu yang paling membekas. Maksudnya mengapa, kalau tadi ada kabar dari Mbak Cusipenya, katanya Mbak Cusipenya sendiri jatuh. Jatuh pada saat di ruang atas, kalau tepat-tepat di rumah. Oh, enggak ada. Enggak ada jatuh juga ya? Itu kan ada di ruang keluarga? Enggak, di ruang, di kamar tidurnya. Enggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja, udah, aja. Siapa yang pertama kelima-lima saat? Ya, suaminya lah. Mungkin di ruang tidur kok. Ya, suaminya lah. Yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan enggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan, hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan, untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya, seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat pematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter, penyebabnya apa? Enggak ada. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah, menjemput. Memang waktunya kembali, ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik. Menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ikan sempat ngobrol kan sebelum kayaknya wafat, itu ada yang diobrolkan sesuatu atau tidak? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka. Harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikan sangat repuh. Karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya sedikit apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikan. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kurang. Berseru ya, apakah kalau anaknya sepertobong, hidup dimakalkan di TCU, AID, tetap anak usia? Oh, ya namanya juga kalau, apa ya, bukan ibu-ibu. Tapi kalau orang yang sudah berusia, tidak muda lagi, kan sering tercetus itu. Ah, kalau saya nggak ada, saya maunya di Tanah Kusir. Pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir. Sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet. Jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku EKI, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang tangso bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu. Dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Kalau keputusan buat di DPU, nanti tersebut, nggak suka, sama-sama, sama-sama, sama-sama? Oh, nggak, nggak. Itu langsungnya, kan? Terima kasih.